Data IDF 2021 menunjukkan Indonesia menduduki peringkat 5 dengan produk diabetes terbanyak di dunia, yaitu 19,47 juta jiwa. Bila tidak ditangani dengan baik, tentu kasusnya akan makin naik. Diperkirakan, penderitaan diabetes di Indonesia akan mencapai lebih dari 23 juta jiwa pada 2030. Pengelolaan diabetes harus dilakukan secara komprehensif dengan menerapkan 5 pilar, yaitu edukasi, perencanaan makan, latihan jasmani, intervensi farmakologis, dan pemeriksaan gula darah. Tujuannya tentu tak lain untuk mengendalikan kadar gula darah sehingga berbagai komplikasi akibat diabetes bisa dicegah. Dokter keluarga di lidah primer berperan penting agar tiap pasien diabetes memiliki kelima pilar ini dan tidak segeda mengedalkan obat. Di samping itu, terapi lain yang telah terbukti dapat menunjukkan pengelolaan diabetes pun layak untuk digali. Nah, kita akan membahas tersebut dengan detil hari ini. Tentunya bersama narasumber reaksi di ekologi keingungannya, dokter Adelina. Tentunya, izin bertanya, dokter Dana, sebagai dokter keluarga, sebaiknya berapa lama, jangka waktu yang diperlukan untuk evaluasi tata laksana yang sudah diberi bagi pasien pre-diabetes yang home care? Terima kasih. Tentunya, dokter Dana. Ya, biasanya kita menganut pada konsensus perkeni, dokter Adelina. Tapi kita sebagai dokter, kita memiliki clinical judgment ya. Clinical judgment itu dalam arti misalnya, wah ini pre-diabetesnya kok sudah agak tinggi, sudah agak hampir mencapai diabetes. Mungkin dilakukan ulangan lab enam bulan atau tiga bulan setelah itu, tidak apa-apa. Jadi, enggak usah nunggu setahun. Kemudian, jangan lupa, jangan lupa, dan jangan lupa bahwa selama menunggu evaluasi laboratorium berikutnya, atau terapi berikutnya, modifikasi lifestyle itu harus terus dilaksanakan. Jadi, modifikasi lifestyle dalam arti pengaturan kisi, olahraga, waktu tidur, edukasi yang terus-menerus, itu harus dilakukan berkelanjutan. Nah, diharapkan dengan modifikasi lifestyle itu saja, pre-diabetes bisa retard menjadi normal. Enggak jadi-jadi diabetes. Nah, itu baru jempol dokternya. Begitu kira-kira dokter Adelina. Terima kasih. Saya dokter Dana. Dokter Adelina, saya jawabannya dokter Dana. Tanya pertanyaan berikutnya, dari dokter Lydia Yahya. Untuk dokter Dana, izin bertanya, kenapa pemeriksaan gula darah 2 jam PP bisa lebih rendah dari pemeriksaan gula darah puasa? Terima kasih. Silahkan dokter Dana. Memang sering terjadi demikian. Jadi, gula darah 2 jam PP lebih rendah daripada gula darah puasa. Itu menunjukkan bahwa pasien tersebut sedang dalam fase hiperinsulinemi. Jadi, kita ingat ya, fase-fase diabetes itu ada beberapa fase. Salah satu fasenya adalah fase hiperinsulinemi. Kalau itu terjadi, ya harus hati-hati. Karena suatu saat nanti insulin tidak bisa mengkompensasi lagi dan terjadilah diabetes. Tapi bisa terjadi seperti yang Anda katakan itu. C, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, dokter Dana. Sudah jelasnya jawabannya? Dari dokter Farida, dari dokter Dana. Mohon atis dan izin bertanya mengapa pasien dengan keluhan polineuropati, jadi kaki seperti tusuk dan nyeri. Pada saat diperiksa, ketergula darah puasa MII 4 dari 119 mg per DL. Lalu keesokan harinya diperiksa lagi glukosa puasanya turun menjadi 90 mg per DL. Apakah ini terdiagnosis prediabetes? Silahkan, dokter Dana. Bagus sekali. Jadi ini polineuropati. Sudah terjadi polineuropati ya, dokter Farida ya? Tapi belum tahu dia diabetes atau bukan begitu? Ya, sepertinya demikian, dokter Dana. Sepertinya begitu ya. Jadi begini, memang diabetes bukan satu-satunya penyebab polineuropati ya. Tetapi, kalau sudah terjadi polineuropati, tetap DD pertama adalah diabetes. Ya, seperti tertusuk-tusuk dan nyeri. Nah, kalau polineuropati itu sudah terjadi, biasanya diabetesnya itu sudah agak lanjut. Karena sudah ada demielinisasi dari saraf. Tetapi kalau ternyata diperiksa kadar gula darah puasanya 119 dan diulang lagi 90, mungkin perlu dievaluasi ulang secara lebih komprehensif. Dalam arti, apakah ada riwayat keluarga, faktor resiko, adakah, dan seterusnya. Sehingga bisa lebih ditentukan bahwa ini diabetes atau tidak. Satu itu. Kemudian yang disebut polineuropati itu juga bisa dievaluasi. Caranya dengan ada stick ya. Kita biasanya belinya dari India. Biasanya bagian sarap yang punya. Nah, dengan itu bisa diukur kekuatan dari kekebalan sarap si penderita tersebut. Kalau sudah kekebalannya sudah tinggi, ya harus tetap dicurigai dan dievaluasi terus-menerus. Dipastikan apakah dia diabetes atau bukan. Tapi polineuropati itu sendiri sudah lampu kuning. Hati-hati, ya. Di samping dicari sebab-sebab polineuropati yang lain. Demikian. Terima kasih. Untuk Dr. Dana, penyenang DM selalu kita mendengar banyak yang tidak patuh. Bagaimana memberi penjelasan kepada penyenang DM agar tidak ribet menjalankan program 3J? Terima kasih. Silahkan, Dr. Dana. Baik, baik, baik. Penyenang DM selalu kita mendengar banyak yang tidak patuh. Jadi begini, karena kita hanya memberi penjelasan. Just telling. Just telling. You have to be. You have to do like this, 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 this. Please don't do that, 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 that. Kamu harus makan jam 7, jam 10, jam 12.30, jam 3, jam 6, dan menjelang kubuk. Itu kan saya tadi kan juga cuma ngomong toh, om doh, om doh, om doh, om doh, ya. Ya nggak patuh. Kalau ada yang ikut webinar ini, mungkin penyandang DM juga nggak patuh. Sekarang begini caranya. Jadi, edukasinya begini. Bapak, min makan dengan cara 3J tadi. Oke, 3J. Sudah percaya. Merasakan. Bapak merasa lebih enak? Kasih reward. Bukan kasih reward handphone, nggak. Merasa lebih baik itu sudah merupakan reward bagi pasiennya. Tapi kita harus menekankan, harus menanyakan. Gimana? Bapak lebih enak atau ibu lebih enak ngemil, terus ngemilnya baksong, ngemilnya yummy, terus gitu. Atau lebih enak sekarang jam 7 dahar, sup sama nasi satu sendok lah. Kemudian nanti jam 9 dahar kacang minte, dua biji aja, ke sama singkong atau kimpul tadi. Terus nanti jam 12.30, nasinya separuh dentong, dengan oseng-oseng putih, dengan yang sesuai piring yang bentuknya wire. Mana yang lebih enak? Ya ngemil, terus dari pagi sampai malam, nggak pernah mulutku, mulutku satu, nggak pernah berhenti makan, gitu ya lagunya ya. Nanti disuruh merasakan sendiri. Kalau dia merasa, sudah bisa merasakan manfaat dari petua kita yang 3J itu, dia akan patuh sendiri. Dia akan patuh sendiri. Nanti kita harus bertanya, bertanya, dan bertanya, mengedukasi, mengedukasi, dan mengedukasi, nantinya dia akan patuh. Makasih, pengalaman saya begitu. Ini sharing pengalaman aja. Ya, matenun. Baik, terima kasih Dr. Danam. Jadi intinya, pasien juga perlu danjak beriskusi, mengenai apa sih yang dirasakan. Jadi nggak sebenar kita seluruh-seluruh aja, karena itu dia akan bosan juga. Jadi perlu beriskusi kedua-duanya dengan pasien. Terima kasih telah menonton!